10 KOTA TERMACET DI DUNIA Bagi kita yang berada di Jakarta atau yang pernah pergi ke Jakarta, tentunya kita pernah terjebak macet di Jakarta. Mungkin menurut kita, kota Jakarta adalah kota yang termacet di Indonesia. Namun sebenarnya, Jakarta bukanlah kota yang terparah dalam hal kemacetan lalu lintas. Hal ini dapat kita lihat dari data yang dipublikasi oleh sebuah situs database terbesar yang bernama Niumbeo. Menurut Niumbeo, Jakarta menempati urutan ke-17 dalam hal kemacetan lalu lintas dengan indeks kemacetan sebesar 237,25. Jadi, kota manakah yang merupakan kota termacet di dunia? Menurut data Niumbeo tersebut, kota yang terparah dalam hal kemacetan lalu lintas adalah kota Kolkata, India dengan indeks kemacetan lalu lintas sebesar 363,15. Kota termacet ke-2 masih merupakan kota dari India, yaitu kota Mumbai dengan indeks kemacetan hingga 342,51. Sedangkan kota yang menempati urutan ke-3 dalam daftar kota termacet di dunia adalah kota Dhaka, Bangladesh dengan indeks kemacetan 332,97. Indeks kemacetan Niumbeo atau Niumbeo Traffic Index ini merupakan gabungan dari beberapa hal seperti waktu yang dihabiskan selama di jalan, tingkat ketidakpuasan perjalanan, karbon dioksida yang dihasilkan, dan ketidakefisienan yang terjadi selama kemacetan. Berikut ini adalah 10 kota termacet di dunia menurut Traffic Index atau Indeks Kemacetan yang dipublikasikan oleh Niumbeo. Kota Kolkata, India Dengan indeks kemacetan lalu lintas sebesar 363,15, lama waktu yang dihabiskan selama di jalan adalah 71,47 menit. Sedangkan indeks ketidakpuasan perjalanan mencapai 34.101,33, serta indeks ketidakefisienan mencapai 415,27. Dan indeks emisi karbon dioksida sebesar 7.505,65. Kota Mumbai, India Dengan indeks kemacetan lalu lintas sebesar 342,51, lama waktu yang dihabiskan selama di jalan adalah 68,84 menit. Sedangkan indeks ketidakpuasan perjalanan mencapai 29.113,54, serta indeks ketidakefisienan mencapai 298,49, dan indeks emisi karbon dioksida sebesar 7.355,60. Kota Daka, Bangladesh Dengan indeks kemacetan lalu lintas sebesar 332,97, lama waktu yang dihabiskan selama di jalan adalah 63,88 menit. Sedangkan indeks ketidakpuasan perjalanan mencapai 21.013,30, serta indeks ketidakefisienan mencapai 410,21, dan indeks emisi karbon dioksida sebesar 10.791,25. Kota Nairobi, Kenya Dengan indeks kemacetan lalu lintas sebesar 311,70, lama waktu yang dihabiskan selama di jalan adalah 64,73 menit. Sedangkan indeks ketidakpuasan perjalanan mencapai 22.286,25, serta indeks ketidakefisienan mencapai 251,90, dan indeks emisi karbon dioksida sebesar 6.694,18. Kota Manila, Filipina Dengan indeks kemacetan lalu lintas sebesar 309,37, lama waktu yang dihabiskan selama di jalan adalah 60,64 menit. Sedangkan indeks ketidakpuasan perjalanan mencapai 16.598,66, serta indeks ketidakefisienan mencapai 301,77, dan indeks emisi karbon dioksida sebesar 10.511,73. Kota Istanbul, Turki Dengan indeks kemacetan lalu lintas sebesar 284,22, lama waktu yang dihabiskan selama di jalan adalah 59,27 menit. Sedangkan indeks ketidakpuasan perjalanan mencapai 14.933,11, serta indeks ketidakefisienan mencapai 261,35, dan indeks emisi karbon dioksida sebesar 7.496,61. Kota Jirjeun, India Dengan indeks kemacetan lalu lintas sebesar 283,93, lama waktu yang dihabiskan selama di jalan adalah 57,14 menit. Sedangkan indeks ketidakpuasan perjalanan mencapai 12.550,53, Serta indeks ketidakefisienan mencapai 263,90, dan indeks emisi karbon dioksida sebesar 9.704,29. Kota New Delhi, India Dengan indeks kemacetan lalu lintas sebesar 268,96, Lama waktu yang dihabiskan selama di jalan adalah 53,39 menit. Sedangkan indeks ketidakpuasan perjalanan mencapai 8.967,27, Serta indeks ketidakefisienan mencapai 296,09, Dan indeks emisi karbon dioksida sebesar 10.746,67, Kota Cairo, Mesir Dengan indeks kemacetan lalu lintas sebesar 267,35, Lama waktu yang dihabiskan selama di jalan adalah 53,45 menit. Sedangkan indeks ketidakpuasan perjalanan mencapai 9.023,49, Serta indeks ketidakefisienan mencapai 307,37, Dan indeks emisi karbon dioksida sebesar 10.275,88, Kota Tehran, Iran Dengan indeks kemacetan lalu lintas sebesar 260,15, Lama waktu yang dihabiskan selama di jalan adalah 53,78 menit. Sedangkan indeks ketidakpuasan perjalanan mencapai 9.308,76, Serta indeks ketidakefisienan mencapai 245,17, Dan indeks emisi karbon dioksida sebesar 8.879,41, Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.